Halo conference, disini ada soal kita diminta untuk mencari yang pertama yaitu tabel frekuensi skor setiap musim pada data di atas kemudian yang kedua kita diminta untuk menentukan mean atau rata-rata pada dengan menggunakan tabel frekuensi untuk yang ketiga kita diminta untuk mencari frekuensi kumulatif dari setiap tabelnya maka untuk yang pertama kita akan membuat tabel frekuensi dari skor setiap musimnya nah sebelumnya kita harus mengurutkan terlebih dahulu data-data dari setiap musimnya untuk mempermudah kita dalam membuat tabel nah kita urutkan menjadi seperti ini nah disini kita dapat sajikan tabelnya seperti ini kita masukkan untuk skornya yaitu dari 0, 1, 2, 3, 4, 5 karena pada musim 1 terdiri dari skor 0, 1, 2, 3, 4, dan 5 kemudian disini frekuensi adalah banyaknya setiap data dari skor disini skor 0 jumlahnya ada 1 maka dapat kita tulis 1 kemudian 1nya ada 2, 2nya ada 4, 3nya ada 2, 4 ada 1, dan 5 ada 1 begitu juga kita lakukan hal yang sama pada musim 2, 3, dan 4 sehingga diperoleh tabel-tabelnya seperti ini untuk selanjutnya yang kedua kita dapat hitung mean atau rata-rata dengan menggunakan rumus yaitu x bar sama dengan jumlah semua data kita bagi dengan banyaknya data sehingga dengan menggunakan rumus tersebut diperoleh musim 1 yaitu meannya kita jumlahkan semua data dengan mengkalikan banyaknya data kita kali dengan frekuensi kemudian kita bagi dengan banyak data yaitu 11 maka diperoleh sama dengan 25 dibagi 11 sama dengan 2,27 kita lakukan dengan cara yang sama pada musim 2 sehingga diperoleh meannya yaitu 36 dibagi 13 sama dengan 2,77 begitu juga pada musim 3 yakni kita dapat peroleh meannya 1,9 dan pada musim 4 diperoleh 2,6 untuk yang selanjutnya kita diminta untuk mencari frekuensi kumulatif dimana frekuensi kumulatif itu merupakan jumlah dari frekuensi sebelumnya nah contohnya disini kita gunakan tabel yang pertama yakni musim 1 disini untuk frekuensi yang pertama frekuensinya yakni 1 ditambah 0 karena sebelumnya tidak ada kemudian yang frekuensi kumulatif yang kedua yakni dari sini 1 ditambah dengan 2 sehingga 3 kemudian untuk frekuensi selanjutnya yakni 3 kita tambah dengan 4 yakni 7 7 kita tambah dengan 2 sehingga diperoleh 9 9 kita jumlah dengan 1 10 10 kita jumlah dengan 1 yakni 11 begitu juga seterusnya pada tabel musim 2 3 dan 4 sehingga diperoleh tabel frekuensi kumulatifnya yakni seperti ini baik, sampai jumpa di pertanyaan berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati